Terima kasih, Prof. Laksana. Jadi, Ibu dan Bapak, ketika melihat situasi dengan konsep Mobius Loop ini ada pop dan doc, jadi perceive, kemudian di orientasi. Tadi Prof. Laksana mengatakan orientasi ini melihat pattern-pattern, melihat data-data, mana yang pas, mana yang tidak, kemudian kita coba untuk membuat prediksi. Tentu ini membutuhkan kemampuan intelektual yang cukup. Dan selain itu, setelah pop, baru doc, decide mana strateginya, dieksekusi, dan dikomunikasikan hasilnya. Dan kembali lagi ke perceive, untuk melihat efek, dan apakah efek itu positif atau negatif. Dan kalau kita coba kaitkan dengan personality dari leaders, ini membutuhkan tiga hal, yaitu trustworthy, opinionated, dan detail-oriented. Jadi, kalau opinionated ini artinya, Bapak dan Ibu ketika sudah membuat prediction dan itu dieksekusi, itu Bapak dan Ibu harus stay on that course, jangan kemana-mana lagi, jangan kemana-mana lagi, harus yakin. Nah, ini dikaitkan dengan personality. Ya, oke. Jadi, kalau tadi Prof. Laksana mengatakan ini sudah konsep lama, zaman Romawi gitu. Dan di tahun 80-90, ini ada paper yang ditulis oleh Chris Argiris, yang mengistilahkan dengan double loop learning, kalau sekarang istilahnya Mobius. Baik, kita akan ke para fasilitator. Mungkin yang pertama saya ke Pak Hans dulu. Halo, Pak Hans. Pak Hans di National Hospital di Surabaya. Iya, bisa dengar suara saya, Pak. Ya, mungkin Pak Hans ada komentar terkait dengan pengalaman. Kalau saya melihatnya konsep pop and doc ini sebenarnya sangat relevan dan menjadi dua kata kunci di rumah sakit. Yang pertama adalah belajar. Seorang pemimpin itu harus selalu belajar. Dan yang kedua adalah berani. Banyak belajar tapi tidak bertindak ya tentu akan hal yang kedua. Nah, belajar dan berani ini menjadi dua hal yang sangat menarik dan itu melekat pada pribadi seorang pemimpin. Kalau kita mau belajar, maka kita harusnya bisa memprediksi apa yang terjadi, perubahan-perubahan di lingkungan. Sebagai contoh, ya sekarang matanya di rumah sakit itu adanya PCR. Karena menentukan pasien ini mau diapakan itu butuh PCR. Oke, kemampuan analisis. Dari situ mungkin enggak kita bisa mengadakan layanan PCR? Contohnya nih, relevant seperti itu. Kemudian analisis datanya sudah ada, tinggal berani enggak kita melangkah untuk merealisasikannya dengan berbagai kondisi yang ada? Saya kira ini salah satu contoh praktis bagaimana menerapkan konsep pop doc ini ke dalam sebuah aplikasi di lapangan untuk menghasilkan keputusan. Seorang pemimpin itu dilihat keputusannya dan kalau seorang pemimpin banyak belajar, kemudian banyak analisis, tapi tidak berani untuk eksen, ini juga satu masalah besar. Jadi dua-duanya ini saya kira perlu berbarengan. Demikian Pak Andrik. Ya, baik. Terima kasih Pak Hans. Saya ke Dr. Didi Janu Kusumot dari, ya sebelum ke Pak Didi mungkin ada yang ingin disampaikan oleh para peserta? Kalau kita melihat apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Laksono. Ya, terima kasih. Selamat siang, Prof. Laksono, Prof. Hans, dan Dr. Adia, bahwa di sini kami ingin menanyakan tentang Mobius Loop. Lalu secara klasikal, apakah itu analog atau identik dengan holistic approach? Jadi pendekatan-pendekatan, kalau tadi saya ada gambar loop, tetapi ini dibuat linear. Jadi approach secara holistic. Apakah benar demikian atau ada perbedaan prinsip? Terima kasih. Silahkan, Prof. Laksono. Ya, jadi gini Pak, kalau kita lihat Mobius Loop itu, itu bukan sesuatu yang linear ya. Karena gini, kita bikin sesuatu, kemudian di action, dijadikan semacam aksi ya. Tapi pada saat aksi berjalan pun, kita juga dalam model Mobius Loop itu, itu suatu loop yang sejak zaman dulu itu tidak ada ujung pangkalnya ya. Ya, semuanya itu terkait dari satu kesatuan. Itu juga harus siap dengan analisis. Termasuk pertanyaan yang sering harus kita sampaikan, apakah aksi yang kita kerjakan itu benar tidak? Benar tidak? Ada efeknya tidak? Nah, sehingga rumah sakit perlu terus memonitor ini. Dan tadi kalau kita lihat pada konteks yang disebut oleh Pak Hans tadi ya, berani ya, berani action, tapi juga action-nya juga berani dilihat oleh orang lain. Nah, kalau itu rumah sakit yang swasta, yang terutama yang profit ya, ataupun yang profit juga, itu direktur rumah sakit itu bisa diberhentikan karena pemilik melihat atau yayasan melihat bahwa direktur itu tidak perform. pada saat dia action, ya. Ini, saya katakan Pak Hans, di rumah sakit nasional, apakah ada pengawasan ketat dari pemilik ya Pak? Termasuk RUPS, dapat memegang saham misalnya. Jadi ada-ada satu kontrol yang sangat kuat pada direktur untuk dia itu ketika beraksi itu juga harus, apa ya, ada satu analisis juga, monitoring. Begitu, ada komentar Pak Hans ya? Ya, terima kasih. Ya, Pak Peter, menyambung Prof Laksono ya, bahwa sebenarnya konsep popdoc ini, kalau kita dengar sebelum ini ada kaizen, continuous improvement, dan sebagainya, semua itu berangkat dari mindset, bagaimana mindset kita untuk selalu memperbaiki yang sudah kita lakukan, dan pemimpin itu siap salah dan selalu siap memperbaiki kesalahannya. Saya kira ini mindset ya, lebih dari sekedar tools of management, tapi mindset dari Mimpin. Dan menjawab pertanyaan Pak Laksono tadi bahwa, ya kalau kami di swasta jelas KPI-nya melekat dan dipantau secara ketat, begitu enggak perform, maka ya dengan sangat mudah ini akan digantikan. Sehingga memang sangat orientasinya kepada performance. Kira-kira demikian, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hans dan Pak Peter. Mungkin ada lagi dari Ibu dan Bapak? Ya, kalau belum ada yang langsung, mungkin yang... Saya, 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 saya. Oh, dokter Probo. Iya. Ya, oke, silakan dok. Terima kasih. Jadi, tadi jangan dengarkan sampaikan Prof Laksono dan Dik Hans, yang nampaknya, mobil ini bagus banget ya. Tapi kayaknya, yang mesti cocok ya untuk semua rumah sakit ya. Ya, rumah sakit-rumah sakit yang bersifat khusus, kayaknya lebih enak ya, karena ujung panggungannya setidak kita jelas. Maka bandingnya jelas. Tapi kalau pasaknya ucapannya umum, mungkin enggak berat ya. Apakah benar mendapat saya? Makasih. Mungkin bisa diulang dok dengan maskernya bisa dicobot karena kurang jelas artikulasinya. Ya, dokter Probo. Ya, ya, ya. Jadi, nampaknya, nampaknya metode ini, metode Mobius Loop yang dikatakan ciri dari, 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 dari khalidisi ini tidak cocok untuk semua lembaga ya, rumah sakit. A dengan tim sih, tidak sama. Bisa saat-saat tertentu, seorang lidinya itu harus punya jiwa yang terbuka, tajamnya. Mas Laksong ya. Kemudian ada sifat-sifatnya, banyak pembelajar, banyak pemberani. Dan berani ya karena dia enggak cepat-baca. Sikit ya. Banyak pustik yang cukup untuk membuat pelangkah-pelangkah ke depan. Tapi rumah sakit itu sifatnya klinik, kibadi, atau klinik khusus. Nampaknya lebih mudah ya, kalau metode Mobius Loop ini digunakan. Tidak benar, tak. Baik, Drog. Terima kasih. Prof. Laksono, mungkin apakah ada kaitan antara saiz dari organisasi dengan kemudahan untuk menerapkan Mobius Loop ini? Ya, ini yang menjadi satu isu kunci ya. Dan sekarang ini menjadi masalah yang menantang untuk rumah sakit-rumah sakit yang stand-alone ya, yang sendirian, atau klinik-klinik pribadi yang milik dokter. Karena, ya, jujur aja ya, untuk masalah aset pengetahuan ya, atau kemampuan mengelola pengetahuan tadi, itu rumah sakit yang stand-alone itu lebih rendah, lebih sedikit kapasitasnya. Karena masalah ekonomis of skill aja. Jadi, rumah sakit yang besar-besar, yang mempunyai jaringan itu, mereka juga punya riset and development yang sendiri, yang bisa terjadi, Pak Andri ya. Yang bisa di-share ke, tarulah ada 30 rumah sakit yang mempunyai jaringannya ya. Kemudian juga fakta-fakta empirik di praktek pribadi nih, Pak Propo ya, itu juga praktek pribadi tradisional dokter, itu semakin terdesak dengan praktek bersama yang dikelola oleh perusahaan. Jadi, sekarang di BPJS pun sudah banyak perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan dokter ya. Jadi, tolong dibedakan ya antara FKTP yang miliknya perusahaan dan FKTP dokter perorangan ya. Nah, ini jadi isu kunci. Oleh karena itu, ini di industri lain ya, ada hotel namanya, kalau kita sering berpergian itu Airbnb ya, itu tahu ya. Atau IRI, tapi saya kira-kira IRI sekarang bangrut nih gara-gara COVID-nya. Betul ya? Bangrut ya? Keluar dari itu. Jadi, Airbnb itu, itu berusaha untuk mengkoordinasikan atau apa ya, membuat jaringan yang membernya adalah botol-botol kecil-kecil tadi. Nah, itu tentunya akan sharing pengetahuan, sharing akses, dan sebagainya. Nah, ini yang menariknya. Apakah kemudian nanti rumah sakit-rumah sakit kecil yang stand-alone ataupun praktek-praktek pribadi yang stand-alone tadi, itu juga akan berkumpul dalam satu sistem yang berjaring tadi. Nah, sekali lagi, aset pengetahuan itu jelas akan lebih dipunyai oleh kelompok yang mempunyai ekonomis of skill yang tinggi. Ini, saya tidak mau mengatakan ini hukum alam ya, tapi siapa kuat akan bisa, apa, siapa besar akan kuat atau jaringannya besar itu bisa akan kuat betul nih. Seperti hukum rimba ya, ini, kalau kita hati-hati. Begitu Pak. Baik, terima kasih, Prof. Laksana. Jadi, kalau tadi Prof. Laksana menyampaikan ada R&D di rumah sakit yang besar, itu akan membantu leader untuk membuat orientasi dengan data yang sangat kuat, kemudian juga ketika membuat prediction jadi lebih bagus oleh karena dukungan data. Ini mungkin agak sedikit berbeda dengan asumsi Dr. Prabowo, kalau kecil itu jadi lebih mudah. Satu lagi mungkin dari Bapak dan Ibu, kalau ada yang sudah tertulis. Pak Sontoso. Verbal, langsung. Ya. Silahkan, dok. Saya ingin menyanggah mendapatnya Pak Laksono ya, bahwa rumah sakit yang alone, yang stay alone, yang sendiri, itu dianggap rentan, rapuh. Sebenarnya tidak juga. Karena tergantung pada pemiliknya, tergantung pada memanajemen rumah sakit di dalam masyikapi persoalan-persoalan ini. Jadi, saya justru sepakat pada waktu yang kecil itu fleksibel malah. Malah fleksibel dan sangat lincah untuk menyesuaikan dengan beradaptasi dengan perubahan. Yang besar itu, seperti di Nusaurus, contohnya sulit untuk beradaptasi. Seperti rumah sakit saya, Pelita, yang alone juga, kami sudah memperdiksi bahwa bencana itu setiap saat datang, sehingga kami sudah mengalokasikan anggaran untuk itu. Jadi, kami sudah setiap kali pendapatan dari rumah sakit itu, 2,5 persen kami alokasikan untuk CSR. CSR itu untuk kepentingan sosial, masyarakatan, dan termasuk untuk bencana. Sehingga ketika COVID datang, kami tidak berisah dengan anggaran. Karena kami sudah punya 2,5 persen dari pendapatan kotor kami, selalu kami alokasikan, kami tabung tersendiri, dalam rekening tersendiri, namanya rekening CSR. Ini yang selama ini kami gunakan untuk kegiatan sosial, untuk misalnya lebaran kita menyantuni, banyak panti asuan, dan sebagainya. Salah satunya dalam bencana ini. Jadi menurut saya, tidak semua rumah sakit yang elun itu rentan, justru bisa fleksibel. Sangat tergantung dari kepemimpinannya, dari rumah sakitnya, maupun dari pemiliknya. Jadi kalau pemiliknya sangat adaptif, sangat memahami kondisi, di tempat kami tidak ada masalah. Karena 2,5 persen sudah cukup, sudah berapa? Hampir 4 tahun ini kami kerjakan, kami tabung. Itu gila-gila. Terima kasih. Pak Santus Aziz. Silahkan, Pak Santus Aziz. Ya, Pak Haji. Jadi begini, ada satu kesalahan persepsi. Jadi yang saya maksud itu, rumah sakit yang stand alone, satu dengan rumah sakit yang berjejaring. Saya sepakat kalau stand alone-nya itu besar, itu lebih rentan. Jadi kayak dinosaurus, cuma satu ya. Nah, yang saya sebut itu berjejaring, Pak Haji. Jadi misalnya, sekarang rumah sakit kemarin sudah kita bahas dengan rumah sakit kelompoknya Hermina ya. Kemudian ada kelompok mungkin misalnya rumah sakit Siloam dan sebagainya ya. Nah, jejaring inilah yang bisa Pak Islahnya itu dalam konteks untuk knowledge tadi, mereka bisa sharing. Bahkan juga sharing teknologi. Itu, Pak Haji. Jadi beda dengan stand alone-nya yang besar. Saya sepakat kalau stand alone-nya kecil mungkin lebih fleksibel dibanding stand alone yang besar. Nah, contoh yang paling mudah itu di perhotelan ya, itu hampir semua hotel yang bagus sekarang itu di jaring. Tapi memang ada yang stand alone, tapi itu hotel-hotel butik ya, yang tidak punya semacam cabang di tempat lain. Dia akan fleksibel. Tapi hotel-hotel besar yang sendirian itu boleh dikatakan sudah kuluntikan semua. Kita sudah tidak mengenal lagi hotel-hotel besar yang dulu di Jogja kita tahu ada hotel trio, ada hotel apa, itu sudah hilang. Sehingga betul sekarang yang kecil-kecil itu bagaimana caranya supaya aset knowledge tadi, dalam konteks pandemik tadi, itu bisa di-share bersama juga. Itu, Pak Haji. Terima kasih. Oke, terima kasih, Prof. Laksana. Dan kalau kita kembalikan ke konsep meta-leadership, ini sebenarnya hubungan antara person dengan situation tadi. Bahwa kalau tadi Pak Haji menyampaikan, kalau pimpinannya itu adaptif, nah ini kan berarti salah satu personality, ada flexibility di situ. Kemarin kita kenal ada plasticity dan stability. Jadi, kembali kita kaitkan bahwa ini person-nya. Dan yang hari ini kita diskusikan bagaimana kita menjalankan yang namanya Mobius Loop. Terima kasih kepada Pak Haji yang sudah menyampaikan insight, yang bisa mengkonekkan kita kembali. Baik, kita masuk ke sesi 2, Prof. Laksano. Atau kita teruskan sebentar ya. Pemahaman menemobius ini sangat penting. Ya, kalau dari Buleani, saya setuju dengan setiap pemimpin harus punya mindset yang kuat, namun lebih penting lagi adalah bagaimana menginstitusikan konsep itu, supaya sampai kejajaran yang dibawah. Kadangkala konsep yang bagus dan pemimpin yang berani belum tentu bisa berjalan jika sosialisasi konsepnya tidak terinstitusionalisasi. Jadi, kata kuncinya lebih pada continuity, adaptable, dan institutionalized. Mungkin dikaitkan dengan yang communicate, Pak ya. Silakan, Prof. Laksana. Ya, coba masuk ke powerpoint lagi ya, umuran saya lagi ya. Ketika bicara mengenai kembali ke Mabius Loop gitu ya. jadi ini dipakai untuk navigating complex situation. Jadi, Bulia mengatakan bahwa memang kita harus continue ya. Ini yang menarik, jadi loop itu, itu satu metafora ya, yang continuity dalam analysis dan action itu memang harus dijaga. Continuity. Nah, tadi, mana awal amanah akhir itu tidak kelihatan. Ya, action itu juga bisa bagian dari awal dari analisis. Analisis bisa menjadi awal dari action. yang penting, ketika bicara mengenai pop-dog ini, ini satu istilah yang menarik ya, pop-dog. Pop-nya itu lebih ke arah dari analisis, dog-nya ke arah action-nya. Dan communication tadi, ketika kita bicara mengenai bagaimana decision yang diputuskan oleh direksi dan atau mungkin pemilik rumah sakit itu bisa terkomunikasikan. Nah, ini yang tidak mudah. Hari Rabu dan Jumat, tadi kita bicara mengenai, ketika bicara mengenai action-action di dalam krisis tadi, itu apakah sampai ke suatu fase di mana anggaran pun berubah. Nah, ketika anggaran berubah, itu harus dipahami oleh semua anggota lembaga dan tentunya pemilik ataupun diwan pengawas itu juga harus menyetujui. ini yang jadi satu isu kunci. Jadi, komunikasi iya, bulia ya, ini satu hal yang sangat penting ketika action itu diambil. Tapi tentunya ketika menuju action tadi, analisis pun juga analisis yang tidak hanya seorang, nanti kita masuk ke sesi kedua apaan ya, bagaimana direktur itu bisa memimpin suatu proses analisis yang melipatkan banyak unit atau pemikir di rumah sakitnya. Oke, begitu. Oke, terima kasih. Mungkin satu lagi dari pertanyaan tertulis. Saya mengikuti terus Metal Leadership ini dan saya setuju sekali dengan Metal Leadership. Cuma yang saya pesan bahwa jangan sampai sekarang yang hidup itu adalah pemimpin yang bisa cepat sekali mengadakan penyesuaian dengan keadaan. Ini menurut saya yang paling penting disitu. Saya takutnya Metal Leadership yang teorinya bagus sekali panjang. Tetapi kalau kita mau gini harus gini, mau gini, gini. Kita malah terikat dengan seperti itu. Jadi, yang kami lakukan bagaimana kita ini one step ahead dari yang lain artinya menyesuaikan, mengadaptasi dengan lingkungan sekitar, tapi one step ahead. Jika kalau nanti misalnya new normal kita sudah siap dengan new normal disesuaikan apa disesuaikan. Nah, itu yang menurut saya yang nanti bisa hidup itu seperti dengan teori evolusi, bahwa yang paling bisa, bagus adalah yang bisa menyesuaikan. Itu yang penting. Jika kalau nanti disruption ada digital teknologi, disruption, AI, kemudian big data dengan algoritmnya, itu harus sekarang kita mulai siap-siap dengan itu. Karena sekarang di Singapura itu sudah ada yang namanya konsultan yang kita bisa nyewa digital informasinya, AI-nya untuk kita pakai. Ini sudah ada. Kemudian yang dikatakan tadi bahwa jaringan, oke jaringan. Tapi jaringan itu juga ada plus-nya ada minus-nya. Sekarang seperti hotel, itu yang namanya jaringan airi, itu sekarang sudah langsung berhenti airi. Langsung mati sekaligus. Jadi kita harus hati-hati juga mana yang harus lebih cocok. Jadi usul saya adalah metalidorship sangat baik, sangat penting. Tetapi kita siap dengan menyesuaikan dengan keadaan yang saat terjadi saat ini. Terima kasih, Prof. Lars dan Pak Andriasta. Dr. Andriasta. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Sigi. Pak Hans mungkin ada komentar kaitannya dengan tadi. Yang penting impact-nya gitu. Dan salah satu tanda impact itu one step ahead. Silahkan Pak Hans. Ya, memang di lapangan kita sering melihat bahwa ada seorang pemimpin itu yang tidak analisis tapi juga tidak mengambil apa-apa. Itu satu kwadran sendiri ya. tapi ada yang paling banyak ini banyak analisis tapi no action. Sehingga akhirnya tidak ada yang dilakukan dalam mengadisi krisis atau pada matriks ketiga paradoksnya Pak Andre bahwa tidak ada analisis tapi action dulu. Nah ini saya kira tipe kepemimpinan yang diharapkan adalah lakukan analisis kemudian berani mengambil tindakan kemudian siap-salah untuk kembali siap menganalisis kembali dan action lagi. saya kira ini menariknya metal ilusif di situ. Oke, terima kasih Pak Andriasta. Jadi itu sebetulnya yang saya tanyakan tertulis minggu yang lalu. Yaitu seorang pemimpinan yang cepat itu adalah bagaimana dia menganalisis dengan cepat, cepat mengambil keputusan, cepat mengeksekusi, dan yang terakhir adalah bagaimana melakukan continuous improvement. Continuous improvement sehingga perbaikan terus dan sesuaikan dengan keadaan, sesuaikan dengan keadaan, soko kalau bisa one step ahead. Terima kasih. Oke, Prof. Laksana mungkin ada komentar sedikit? Iya Pak, jadi memang kalau kita lihat metal leadership itu bukan sebuah framework yang kaku ya, dia malah sangat fleksibel. Tadi, Mobius Loop itu kan satu hal yang sangat fleksibel ya, mulai dan berakhirnya itu tidak jelas secara harus dari mana ya. Nah, hanya yang kita di masa itu hanya ya, kita itu di Indonesia itu banyak sekali constraint. Constraintnya untuk rumah sakit ya, atau hambatannya, itu bisa birokrasi, peraturan di perintahan itu jelas ya. Kemudian constraint mengenai ketenagaan, kita tidak punya tenaga banyak untuk dokter spesialis misalnya. Kemudian sekarang konteks keuangan ya, jadi BPJS itu keurangan dana, kita defisit sehingga untuk rumah sakit semuanya terkena concern tadi. Nah, hal-hal di luar yang sifatnya mikro ini ya, harus dipahami. Tapi seorang pemimpin juga harus melihat bahwa dia tidak boleh hanya mengeluh, oh ternyata BPJS rendah, tapi bagaimana cara untuk mengatasi keuangan karena BPJS-nya sedikit ya. Dan itu dengan cara pop tadi ya, perceive, kemudian obeisance ya, kemudian predict tadi, sejak 20 tahun yang lalu ini Pak Singge, mungkin pasti pernah dengar ya, itu filantropi itu juga bagian yang sangat penting untuk kita gali Pak, sebagai sumber dana keuangan rumah sakit. Tapi ternyata pengalaman saya pribadi, itu banyak rumah sakit termasuk rumah sakit keagamaan dan sosial pun, itu seperti enggan untuk mengambil jalur filantropi. Ulah-ulah itu sesuatu yang tidak penting. Atau ada satu eksekutif rumah sakit yang menyatakan itu kan masa lalu yang membuat kita itu manja, membuat kita itu seperti pengemis. Nah, ini menarik ya. Jadi kalau kita bisa melihat dalam konteks orientasi situasi, itu filantropi sebagai sumber dana rumah sakit itu sampai kapanpun masih ada selama manusia hidup itu masih ingin masuk surga melalui jalur rumah sakit. Dan itu bisa kita bergunakan. Tapi tadi, ketika mindsetnya manajer sudah terfiksasi bahwa kita itu harus mendapat uang dari pelanggan yang bayar, ya sudah, kita tidak akan sampai ke aksien yang menggali dana filantropi. Dan begitu pandemik ini jalan, ternyata filantropi bisa bergerak. Gitu Pak. Oke, terima kasih Prof. Laksana. Jadi kita persiapan masuk ke sesion yang kedua. Saya coba sedikit simpulkan di sesi satu tadi. Bahwa POP dan DOC Mobius Loop ini adalah sesuatu yang sirkular. tetapi yang paling penting ketika Bapak dan Ibu sudah melakukan prediction, kemudian decide dan action atau operationalize, itu apapun hasilnya harus mengubah pandangan Bapak dan Ibu terhadap situasi yang baru. Sehingga Bapak dan Ibu akan melakukan sekali lagi yang namanya perceive, orientation, dan predict. Kalau dibahasannya Chris Argeris itu ada mental model yang kedua. Kalau dibahasannya Pak Anis itu mindset-nya itu kemudian ada perubahan. Setelah melihat hasil ada keinginan untuk melakukan analisis berikutnya. Jadi tidak mengulang-ulang hal yang sama walaupun sudah tahu itu tidak berhasil. selamat menikmati.